Halo sobat-sobat pesita sepak bola Ada yang kangen tidak dengan sepak bola saat ini? Ya, tentu kangen Karena dengan permainan tim-tim kesayangan Dan pemain-pemain andalan yang berlagak dalam timnya masing-masing Di tengah wabah virus covid-19 yang meladai dunia saat ini Dengan segala ketakutan karena kejadian-kejadian yang terjadi akibat dampak virus ini Yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan Akhirnya kompetisi ini pun di seluruh dunia terpaksa dihentikan Sangat sedih bukan? Tapi mari kita doakan agar wabah ini dapat hilang dan keadaan dunia saat ini pun kembali normal Berbicara tentang sepak bola berarti berbicara tentang hobi atau kesenangan Mulai dari klub-klub pesayangan, pemain andalan sampai pelatih terfavorit Nah, di video kali ini Saya akan sedikit berbagi tentang klub yang punya nama besar Atau sejarah klub mulai era 90an yang masih bertahan sampai sekarang Dengan regenerasi pemain-pemain muda yang siap berkompetisi Tapi tunggu dulu Ini bukan tentang klub-klub profesional di Liga-Liga Eropa Bukan juga di Liga-Liga Amerika Latin ataupun Asia Namun kita akan membahas tentang klub yang ikut berkompetisi di kota Manggarai Flores NTT Khususnya di kota Ruteng Sobat pencinta bola Nusa Lale Dari sekian banyak klub-klub besar yang selalu berkompetisi di kota Ruteng yang kita cintai ini Ada salah satu klub yang masih eksis sampai sekarang ini Dengan regenerasi pemain-pemain muda yang berpakat dengan jumlah yang banyak Klub itu adalah Purnama FC Voang Ya, Purnama FC adalah klub asal Von Ruteng yang masih eksis berkompetisi sampai sekarang Klub yang lahir pada tahun 1995 itu Adalah hasil kesepakatan pengolongan musik atau masyarakat Kampung Voang saat itu Dengan logo bergambar bulan Purnama Yang mengartikan sebuah keindahan Dan yang bersinar seakan memberikan kesan sebuah tim yang mempunyai pemain-pemain hebat Yang siap bertanding dengan gaya permainan modern Tim yang mempunyai jumlah supporter terbanyak ini Dari usia anak-anak, remaja, dewasa Dan ibu-ibu pun selalu memberikan dukungan kepada tim ini di saat mereka berkata Lati pertama Purnama FC saat itu adalah Almarhum Bapak Gabriel Ramahat Di bawah asal beliau yang berjiwa disiplin dan tegas saat itu Beliau berhasil menciptakan sebuah tim yang solid Dan menghasilkan beberapa pemain-pemain hebat saat itu Di antaranya adalah Almarhum Bapak John Nagut, Bapak Edu Walang Bahkan senior Ardipukan pun sempat bermain untuk tim ini saat itu Dari masa ke masa tim ini pun berkembang dan menjadi tim yang solid Bahkan sekarang Purnama FC pun mempunyai tim junior yang dibina bulan dari usia dini Sehingga tim ini pun mempunyai regenerasi pemain dari tahun ke tahun Bahkan sampai sekarang ini Jebolan-jebolan dari tim ini sebut saja Almarhum Bapak John Nagut Edu Alang, Saulus Umpung, Armin Garung, Heri Petria, Mas Yanto, Patersil, Iron Kuka Dan masih banyak pemain-pemain lainnya yang pernah membela tim ini Dan berhasil memberikan beberapa gelar untuk tim kesayangan mereka ini Beberapa dari pemain-pemain hebat di atas sekarang sudah berancak usia senja Namun tidak membutuhkan hobi mereka untuk tetap mencintai klub ini dengan caranya masing-masing Dan saat ini tim ini pun masih fokus untuk membina adik-adik yang masih junior Mulai dari usia 9 tahun sampai 16 tahun Untuk terus dibina dan menjadi pemain yang siap berkompetisi Dan bisa membawa nama tim bahkan siap dipakai untuk membela daerahnya kelak Demikian sekilas info tentang klub Purnama Vuang ini Sekiranya bisa menjadi pengetahuan bagi teman-teman pencinta bola Nusa Laleh yang kita cintai ini Oke teman-teman jangan lupa di like ya Subscribe dan share video ini Sehingga Anda akan mengikuti video-video selanjutnya dari saya Salam olahraga Terima kasih telah menonton!